Sebuah mobil di jalan proklamasi tes Pongkota Sukabumi Jawa Barat terperosok ke dalam jurang sedalam 10 meter. Kecelakaan tunggal ini terjadi akibat supir penggantuk yang membuat kendaraan tak bisa dikendalikan dan mengalami oleng hingga akhirnya masuk ke dalam jurang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun mobil mengalami kerusakan di bagian depan. IIS mengunggapkan dirinya hendak pulang ke rumah setelah selesai bertugas. Bahkan sempat mampir di toko buah-buahan, tapi tidak lama kemudian dirinya mengantuk dan tak sadarkan diri. Sehingga tidak bisa mengontrol kendaraannya dan akhirnya masuk ke dalam jurang. Saya mampir dulu di warung beli pisang, terus jalan, pas jalan agak ngantuk-ngantuk, tapi biasa suka ditahan gitu. Sudah biasanya di jalan agaknya juga kalau ngantuk itu tidak begitu patah, ya suka itu. Tapi tidak tahu kejadiannya bagaimana, tiba-tiba pas ada si mobilnya masuk ke jurang. Satu unit alat berat diturunkan hingga memakan waktu hampir satu jam untuk evakuasi mobil. Dan akhirnya mobil bisa dipindahkan dari dalam jurang. Partomi Oktora, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat